Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 ...konsepnya bagaimana, fitur-fiturannya, ekonominya bagaimana, kami sudah siapkan. Komunikasi, dan intinya sudah kami komunikasi dengan Pak Bupatinya juga, Bintang Bangka Limun, siap untuk menyiapkan lahan itu. Pastikan minimal kan satu investasi yang kami sudah komunikasi dengan Amerika itu yang sudah kami pasti dapat. Itu, satu investasi itu kan 50 juta USD, kurang lebih sekitar 350 miliar ya. Rata-rata kan mereka kan teknologi tinggi ya, ada yang padat ke pariah juga ya, padat ke pariah itu bervariasi. Ini gerakan keadil ini dalam kondisi COVID ini harus disambut, media-media harus, ini semuanya susah kan? Jadi kalau nggak kita diam terus, menunggu pasca COVID inilah kita siapkan. Nah inilah makanya kami lakukan, kami sudah menjalankan komunikasi. Menjajakan, Pak? Kami sudah komunikasi, tapi mereka ada permintaan itu. Kalau di sini sekian, kamu siap nggak sekian? Makanya kami tantang, oke, kami lakukan ini, kira-kira gitu. Tapi saya harap, sebenarnya kalau di Batam ini kan BB Batam, BB Batam harus melakukan hal yang lebih jauh dari Batam. Kalau nggak siap, sudah, kami siap melakukan itu. Ini bukan lagi hitung-hitungan bisnis, ini ada merah putihnya sebenarnya, gitu loh. Udah ininya. Nah, kira-kira gitu. Yang pasti kan industri farmasi, ya kan, farmasi dan industri otomatik. Terus pariwisata itu ada kami komunikasi dengan asosiasi Lamborghini dan Ferrari ya, yang meminta kurang lebih sekitar seribu hektare ya, paling tidak ya. Tapi dia minimal lima ratus hektare. Nah, kami sudah komunikasi dengan asosiasi yang dibawa. Tadi sebenarnya Rai mengikuti itu. Tetapi ini jangan dibuka dulu, karena masih komunikasi itu. Tetapi petanya sudah kami kasih, masih belum pasti itu, tapi ada hutan komunikasi. Kira-kira gitu. Harus kurang, sekarang harus di-recovery semuanya. Kami kan sudah nyuratin itu, BBJU bagaimana, ATB itu bagaimana dikelola oleh, masa sih ATB dikelola oleh asing, uang supaya berputar di sini lah. Itu KM lah, mengelola ATB itu. Di Madura itu dikelola orang-orang Madura pakai sarung loh, ATB nggak pernah mati itu. Ini benar di kompungnya Pak Jadi itu masih inang-inang yang mengelola gitu loh. Tapi nggak pernah mati juga airnya gitu loh. Bersih-bersih juga bisa dibinum juga gitu. Turunin dong, ini recovery semuanya gitu loh. Apa yang menjadi cost ini, PBB, ya kan? Itu diturunin juga recovery semualah gitu loh. Bagaimana ini sektor itu berperang semuanya? Apa lagi? Teman-teman, selanjutnya Mirika, Pak Janto, Pak Rik, dan Pak Angga, Minyuyo. Apa itu BBJU, kami menyiapkan suatu tempat usaha atau lahan kosong yang siap bangun. Di mana kami memberi intensif, mau berkomunikasi dengan kami. Kami sengaja, kami mengundang juga di sini ada student dari Linda, terus News Asia, terus dari media-media nasional, Kompas, Tempo, TV One, dan lain-lainnya. Untuk supaya dalam hal ini ikut memberitakan, menyiapkan apa yang menjadi program Kadir Provinsi Kepri. Kami tidak mau melakukan momentum dalam hal ini, karena kami punya hitung-hitungan bisnis sendiri. Dalam hal ini, kami siap berkontribusi untuk pembangunan Provinsi Kepri. Mungkin lebih jelasnya juga nanti ditambah dengan Pak Yustinus dan Bu Ali. Kesempatan ini setelah diambil pemilihan kami melalui teleconference dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Amerika, yaitu Pak Mulyanto dan Ray. Kepri, kenapa negara VK bisa murah, kenapa di Indonesia tidak bisa melakukan hal itu. Kami dari Kadir akhirnya mengambil kesimpulan, kalau mereka bisa kenapa kita tidak. Karena akhirnya kami memulai dari Kadir untuk supaya kita bisa bersaing dengan kompetitif. Karena kami punya lokasi sendiri. Di dalam perjalanan itu kami menemukan bahwa sebenarnya dari Amerika itu banyak sekali investor yang bisa kita tarik untuk ke Batam. Apalagi ditambah dengan berita yang kita dengar bahwa Amerika akan memberikan pajak tambahan kepada produk-produk China. Itu semakin membuat kita percaya diri bahwa kita bisa menjadi negara tujuan setelah China. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. 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 kebijak bangun untuk free sewa lima tahun jadi kadim menyiapkan menyiapkan lahan untuk free sewa lima tahun dan kebijakan lainnya yang ini diharapkan dari pemerintah dalam hal ini badan penguasaan batam sebagai pengolah kawasan batam untuk nanti dari badan FTJ bintang dan karimun sebelum nanti ke Pak jenis dan Bu Aling ada yang hadir disini ketua kadim bintan bintan juga salah satu kawasan perdagangan bebas bintan yang selama juga sebagai tujuan investasi Profesional Ria waktu dan tepat kami persilahkan Pak Edi serbakti baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bintan ini sebagai penyanggah dari baga kawasan industri di pulau batam dan salah satu juga sebagai kawasan wisasa terbesar terbaik di pulau riau sehingga dengan adanya BPK ini diharapkan nanti kita sebagai kadim kepri saling mendukung yang mana kami di bintan akan selalu siap dengan segala masuknya investor dari luar ke pulau riau dan perlu diingat bahwa di pulau bintan ini juga ada kawasan-kawasan industri dan beberapa kawasan-kawasan wisasa dan bintan juga akan menjadi Insyaallah akan dibuatnya jembatan dari batam ke bintan Insyaallah akan realisasi dan ini akan menjadi salah satu poin yang baik untuk bintang untuk mendukung pulau batam sebagai kawasan mega industri di kemudian hari demikian Pak jadi Hai makasih Pak Edi atas informasinya selanjutnya hadir di Karimun Pak Sobari ketua kadim Karimun bisa saya sampaikan Pak Pak sedikit informasi tentang investasi ini silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hadirin sekalian saya hormati Selanjutnya Kabupaten Karimun pada kesempatan ini saya terima kasih dan satu program yang bagus yang dikandalkan oleh kadim profesi Keputuan Riau yang dengan paket murah investasi ini kami dari kadim Kabupaten Karimun mendukung sekali apalagi bahwa Kabupaten Karimun adalah penyanggaan dosing seri yang berada di batam oleh karenanya kami Kabupaten Karimun sesuai dengan apa yang yang telah dihubungkan pemerintah untuk Kabupaten Karimun mendapatkan etiket menyeluruh ini mudah-mudahan terrealisasi oleh karenanya kita semua buat masyarakat di latam bintang dan Karimun dan untuk kebaikan ekonomi Indonesia juga kita memang harus bisa menangkap momentum ini pada saat industri dunia menjadi sadar bahwa semua industri tidak boleh diparuh di satu dalam satu keranjang kebanyakan karena mereka pada awalnya tuh industri semua di China karena faktor murah dan sebagainya tapi begitu satu negara terkena kasus Corona semua menjadi macet karena mereka kita harus sadar bahwa harus merelokasikan industri mereka ke negara-negara lain nah momentum ini kita bisa tangkap dan kita bisa bergunakan dengan baik karena potensi kita di Capri datang FTJ itu tempat yang sangat bagus di Bintang sendiri Bintang juga buat pariwisata bagus sekali ya Pak nah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di KJRI saya ucapkan selamat bergabung ini mungkin dengan momen ini bisa melihat dan apabila ada kesempatan investor dari Amerika yang tertarik mencari-cari lokasi yang tepat ini bisa diperkenalkan saya rasa sekian terima kasih bisa dijelaskan publik yang saat ini menyaksikan acara kita secara live di Facebook dan YouTube ya itu potensial investor yang siap untuk keluar dari China dari Amerika dan Jepang itu berapa yang itu menjadi peluang untuk undang masuk ke industri-industri yang yang dipokuskan maksudnya diprioritaskan supaya bisa keluar dari China itu industri-industri di bidang-bidang strategis misalnya di sektor farmasi sektor boleh dibilang hampir secara umum ya semua industri penting di dunia itu ada di China nah saat ini begitu karena kasus yang covid ini kan berhubungan dengan farmasi dan sebagainya begitu mereka kena lockdown mereka kelimpungan mendapatkan supply suplai bahan baku semua industri dunia di Amerika di Eropa semua itu banyak yang berfokus di China nah memang dari industri-industri yang ada ini kita bisa pilih ya ada industri yang berteknologi tinggi ada industri yang padat karya ada industri yang bersih kita bisa melihat kira-kira yang mana yang bisa kita inginkan tapi kalau misalnya kita saat ini kita launching BBK murah mungkin yang mana saja yang ingin masuk silahkan terima kasih berdasarkan beberapa laporan yang kita baca bahwa saat ini daribuan ya perusahaan dari Jepang dan Amerika yang sebenarnya disuruh pulang oleh pemerintahnya mengapa karena ternyata akibat dari pandemi ini adalah dunia terlalu bergantung pada China padu chain yang terlalu tinggi di China menyebabkan pasukan-pasukan bandaku, material dan beberapa part industri manufaktur itu banyak yang bergantung di China sehingga ketika cinanya lockdown atau shutdown maka global chainnya menjadi terganggu nah ini yang dihindari makanya mereka di diharapkan untuk mencari wilayah lain yang yang diharapkan bisa sustain ya seberapa sustain capri atau BBK dalam mengikapi fenomenal global ini kita minta pandangan dulu dari ibu kemudian ini kami buka terima kasih semua berharap kita dapat hubungan dari semua pihak dan kami tidak akan berhenti disini aja ini adalah perjuangan kami awal paskan covid nanti kami akan tindak lanjutin dengan melakukan promosi investasi yang kami janangkan sebelumnya untuk mengejar untuk datang ke Amerika dan Jepang demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih hubungan dari semua pihak agar inisiatif ini bisa tersana dengan sukses dan saya saya moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi syukur Alhamdulillah mengucap syukur kandirat Allah SWT semoga niat baik ini bisa diwujudkan dan dijabarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih